Terbang Harum Pedang Hujan Jilid 40 Bab 107 Mencari Ilmu Tanpa Menggunakan Pedang Hari Kedua Ruan Nei dan Gongsun Lan bersama-sama menunggang Bai Timah terus menunjukkan Longsan. Seharusnya perjalanan mereka harus memakan waktu tiga hari tapi pada hari kedua siang mereka telah tiba di pegunungan Kanlong. Tadinya Gongsun Lan ingin cepat-cepat bertemu dengan ayahnya supaya ayahnya bisa membantu Ruan Wei pulih seperti semula, maka dia memacu kodanya lebih cepat. Tapi begitu tiba di pegunungan Kanlongsan, Ruan Wei ternyata sudah bisa mengatur nafas dan bisa mengembalikan semua tenaga dan ilmu selatnya. Kanlongsan merupakan tempat yang tidak terlalu tinggi. Walaupun musim dingin tapi udara di sana tidak begitu dingin. Tapi karena jalan berliku-liku dan sangat banyak danau di sana maka perjalanan sangat sulit. Para penggembala pun jarang yang lewat tempat ini. Karena takut Bai Timah kelelahan maka mereka berdua turun dan berjalan. Gongsun Lan sangat mengenali jalan gunung di daerah ini. Awalnya terlihat seperti tidak ada jalan tapi saat dia berbelok ke timur, lalu berputar ke barat dan muncullah sebuah jalan kecil. Sepanjang jalan mereka mengobrol, bercanda, dan di sebuah jalan kecil yang sepi yang hanya bisa dilewati oleh seekor kuda, Gongsun Lan berjalan dulu di depan dan Ruan Wei di belakang sambil menuntun kuda. Baru berjalan sebentar, di depan tikungan ada sebuah batu yang menonjol dan terlihatlah lapangan dengan lebar 5 meter. Di sana berdiri 5 pendeta dengan merambut masih hitam. Dalam hati Gongsun Lan berpikir, apakah mereka adalah tamu ayah ketika mereka mendekati para pendeta itu, kelima pendeta itu hanya melihat mereka tapi tidak bicara sepatah katapun. Mereka berdiri di tengah-tengah jalan, menghalangi mereka naik gunung. Permisi paman-paman, kalian datang kekan longsan ada keperluan apa tanya Gongsun Lan sambil tertawa. Kalian sendiri datang bagaimana seorang pendeta putih balik bertanya. Gongsun Lan tidak menjawab, dia terpaku. Ruan Wei segera menjawab, kami datang untuk melancong. Sebenarnya Ruan Wei sendiri tidak tahu maksud kedatangannya kekan longsan, dia hanya membantu Gongsun Lan menjawab saja. Di gunung ini tidak ada tempat melancong. Menurutku lebih baik kalian cepat turun gunung. Mengapa paman tahu di gunung ini tidak ada tempat melancong tanya Gongsun Lan. Kata-kata ini membuat mereka tidak bisa balik menjawab. Setelah lama mereka baru menjawab, karena gunung ini sangat sepi, jalan sangat sulit ditempuh, jika banyak tempat melancong pasti ada pengunjung yang datang. Tidak ada pengunjung berarti tempat ini tidak ada tempat melancong. Apakah paman pernah datang ke gunung ini tanya Gongsun Lan. Karena dia seorang pendeta, maka dia menjawab dengan jujur, tidak pernah, paman salah. Di gunung ini banyak tempat melancong, jika paman mengatakan tidak ada pelancong yang datang. Bukankah kelima paman pelancong juga tanya Gongsun Lan. Mengapa nona tahu di sini banyak tempat melancong karena aku pernah tinggal di gunung ini, maka aku sangat apal daerah ini. Jika kelima paman tidak tahu jalannya, aku bisa membawa kelima paman pergi melancong. Gongsun Lan tertawa. Seorang pendeta hitam berteriak sambil bertanya, apa hubungan nona dengan Gongsun Killian dengan serius Gongsun Lan menjawab, dia ayahku wajah kelima pendeta itu segera berubah. Salah satu dari pendeta putih berkata, ternyata nona Gongsun, maaf. Maafkan kami apakah paman ingin melancong ke atas pendeta putih dengan gugup menjawab, guruku, menyuruh kami berjaga di sini, kalau tidak ada perintah, kami tidak berani naik gunung. Apakah gurumu berada di atas tanya Gongsun Lan? Betul kalau begitu, maaf dia menuntun ruan wei melewati pendeta putih itu. Karena terus dipanggil paman maka pendeta putih tidak menghalangi mereka dan membiarkan mereka lewat. Seorang pendeta agak hitam menghadang Gongsun Lan, dia membentak, harap nona Gongsun turun gunung sekarang juga mengapa dengan ada tidak suka Gongsun Lan bertanya. Tidak apa-apa, kami hanya ingin kalian berdua turun gunung jawab pendeta yang hitam. Wajah ruan wei berubah, dengan marah dia berkata, dari mana ada aturan seperti itu? Apakah gunung ini milik kalian? Suaranya sangat kuat membuat gelendang telinga mereka bergetar. Kelima pendeta mendengar suara ruan wei mengandung tenaga dalam yang hebat, mereka terkejut dan bersama-sama mengeluarkan pedang yang terselip di punggung. Kelima pedang itu memiliki warna tidak sama, masing-masing berwarna putih, hitam, kuning, hijau, dan merah. Seorang pendeta berwajah merah memegang pedang berwarna merah mendekati, walaupun tidak ada aturan seperti ini, Chuan tetap harus menuruti perintah kami semenjak ruan wei hilang ingatan, sifatnya menjadi sangat keras dan tidak bisa menguasai diri. Dia mendekati mereka, ingin memukul dengan kepalan. Tapi Gong Sun Lan dengan cepat memegang tangan ruan wei, dengan ramah berkata, kapan kami baru diizinkan naik gunung pendeta putih merasa bersalah dan berkata, jika guru sudah menurunkan perintah, kami akan mengizinkan nona naik gunung, jika gurumu dalam waktu satu bulan tidak menurunkan perintah, bagaimana sejak tadi pendeta berwajah hijau terlihat sangat menakutkan dan berkata, maka satu bulan kalian tidak boleh naik jika satu tahun gurumu tidak menurunkan perintah teriak. Ruan wei pendeta berwajah merah tertawa, kalian tidak boleh naik gunung dalam satu tahun, ruan wei marah, dua tangannya mulai menyerang tapi Gong Sun Lan dengan lembut tetap menahan, jangan marah, tangan ruan wei diturunkan. Dia menahan kemarahannya dan diam tidak bersuara. Gong Sun Lan dengan tegas berkata, semua orang tahu aturan wudang sangat keras. Murid-murid wudang berkelana di dunia persilatan sangat menjunjung kebenaran dan keadilan, wajah kelima pendeta yang tadinya terlihat tegas karena dipuji maka menjadi agak tenang. Pendeta putih yang terlihat keras juga jadi merasa bersalah maka wajahnya pun menjadi merah. Gong Sun Lan berkata lagi, apalagi pendeta lima warna dan ilmu pedang lima warna sangat dihormati dan juga terpuji di dunia persilatan. Pendeta putih mulai merasa malu, wajahnya merah seperti tomat, lalu berkata dengan pelan, jangan teruskan lagi, Nona. Hari ini walaupun pendeta lima warna adalah orang-orang pemberani tapi kami tetap tidak akan mengizinkan kalian naik ke gunung. Kalian turun saja apa alasannya kami tidak boleh naik gunung tanya Gong Sun Lan dengan cemas. Kami juga tidak tahu, guru hanya memerintahkan orang luar tidak boleh naik ke gunung. Jawab pendeta wajah hitam. Bagaimana jika kami memaksa naik coba saja apakah kalian mampu pendeta berwajah merah mulai marah? Maksud kalian harus dengan ilmu silat melawan kalian tanya Gong Sun Lan. Betul pendeta wajah kuning, merah, dan hijau bersama-sama menjawab. Gong Sun Lan menuntun Ruan Wei kembali ke jalan yang mereka datangi tadi, kira-kira jarak sekitar 30 meter, lalu dengan lembut dia berkata, tinggalkan aku di sini, Dengarkan kata-kataku, Gong Sun Lan mengira Ruan Wei belum boleh bertarung karena masih harus mengobati lukanya, maka dia tidak mau Ruan Wei bertarung. Ruan Wei mengangguk, dia menuruti apa yang dikatakan. Gong Sun Lan Dari pelana Gong Sun Lan mencabut pedang yang baru dibelinya kemudian berlari ke depan lima pendeta berwarna itu. Lima pendeta berwarna tahu kalau Gong Sun Ki Ujian berilmu tinggi dan juga berpikir pasti putri Gong Sun Ki Ujian juga bukan orang sembarangan. Maka mereka tidak berani bertindak ceroboh. Dengan formasi kuat mereka menunggu serangan Gong Sun Lan. Dengan sungguh-sungguh Gong Sun Lan berkata, beri kami jalan, biarkan kami lewat lima pendeta berwarna itu tidak berani menjawab, mereka takut jika menjawab mereka pecah konsentrasinya dan Gong Sun Lan akan mengambil kesempatan ini untuk lewat. Di Zhong Yuan, Gong Sun Lan pernah mendengar Wu Dang Pai secara tidak sengaja mendapatkan lima pedang berwarna, putih, hitam, kuning, hijau, dan merah dan juga mendapatkan buku pedang lima warna. Maka ketua Wu Dang memilih lima muridnya untuk dilatih ilmu pedang lima warna pedang. Sebetulnya wajah mereka awalnya biasa saja, karena sering berlatih ilmu pedang berwarna, maka wajah mereka jadi terpantul oleh sinar dari warna pedang, sehingga wajahnya ikut berubah, murid tertua wajahnya berubah menjadi pucat. Murid kedua berwajah hitam. Murid ketiga berwajah kuning. Murid keempat berwajah hijau dan murid kelima berwajah merah, entah mengapa mereka bisa menjadi seperti itu. Tapi orang-orang dunia persilatan mengatakan karena lima murid U Dang ini siang malam berlatih pedang, maka sinar pedangnya menempel di wajah mereka. Karena ada hal begitu misterius, maka dunia persilatan menjuluki lima saudara seperguruan itu menjadi pendekta lima warna. Orang-orang dunia persilatan sangat takut dengan ilmu pedang mereka. Wajah mereka memang aneh tapi mereka berpandangan lurus, banyak orang jahat mati di bawah pedang mereka. Karena lima pedang mereka terlalu liai, para penjahat jarang ada yang bisa lolos dari pedang mereka yang misterius. Yang bermasalah dengan mereka, pasti akan mati. Dalam hati, Gong Sun Lan juga takut dengan ilmu pedang lima warna ini, maka dia tampak ragu dan tidak berani menyerang. Tiba-tiba di atas gunung terdengar siulan panjang. Siulan ini seperti naga berteriak tanpa henti. Suara ini seperti memanggil seseorang. Tidak lama kemudian terdengar lagi siulan dari tempat jauh. Suara ini menyahut siulan yang pertama. Gong Sun Lan tahu siulan yang terakhir dari ayahnya, dia menjadi sangat cemas, pedangnya mulai bergerak menyerang. Memang hanya satu jurus tapi serangannya menuju lima arah. Pendeta lima warna dengan mudah menghindar. Gong Sun Lan ingin mengetahui apa yang terjadi di atas gunung maka dia ingin cepat menyelesaikan pertarungan ini. Pedang tidak ditarik kembali tapi pergelangannya mengikuti tenaga pinggang menyerang pendeta lima warna, maksudnya ingin segera menjatuhkan lima pendeta dengan pedang berwarna itu. Gong Sun Lan belum tahu kalau lima pendeta berwarna ini sangat kuat. Walaupun pedang tidak ditarik kembali tapi ilmu Gong Sun Lan belum berhasil menjatuhkan pedang lima pendeta malah pedangnya hampir ditarik hingga jatuh oleh lawan karena kalah tenaga. Gong Sun Lan benar-benar terkejut. Dengan jurus andalannya, dia bisa keluar dari lingkaran pedang lima warna. Gong Sun Lan menyerang formasi lima pendeta berwarna, lima pedang berwarna menutupi Gong Sun Lan. Jika dia tidak berhati-hati, dia bisa terbunuh. Tenaga dalam Gong Sun Lan tidak sekuat pendeta lima warna maka dia tidak berani melawan secara keras, perlahan dia berusaha mencairkan serangan. Setelah peluhan jurus, Gong Sun Lan mulai bisa memahami gerakan ilmu pedang lima pendeta berwarna. Dalam hati dia berpikir, ilmu pedang mereka ternyata hanya begitu-begitu saja maka dari jurus bertahan dia merubah menjadi jurus menyerang. Cahaya pedang seperti seuntai rantai putih dengan cepat melilit lima pendeta berwarna. Formasi pedang lima pendeta berwarna tidak berubah. Mereka seperti tidak menghiraukan serangan Gong Sun Lan. Seratus jurus lebih telah lewat. Dengan bermacam-macam jurus Gong Sun Lan menyerang, tapi tetap tidak bisa keluar dari formasi pedang lima pendeta berwarna. Sekarang Gong Sun Lan baru tahu kelihayaan lima pendeta berwarna, ternyata formasi mereka sangat sempurna. Asalkan musuh telah masuk ke dalam formasi pedang maka serangan lima orang ini tidak berhenti, musuh tidak akan bisa keluar dari formasi ini. Mereka akan membuat musuh kehabisan tenaga dan mati di bawah pedang mereka. Tapi ilmu pedang Gong Sun Lan juga bukan ilmu sembarangan. Jika satu lawan satu, lima pendeta berwarna tidak akan sanggup melawan dirinya. Sekarang Gong Sun Lan tahu dengan care, terburu-buru dia tidak akan bisa keluar dari formasi pedang mereka, lebih baik dia melawan dengan tenang. Begitu keputusan sudah diambil maka ilmu pedangnya menjadi sangat teratur dan tidak menghabiskan banyak tenaga. Bila lima pendeta berwarna sekarang ingin mengalahkan dia, sudah tidak mudah. Lima pendeta berwarna bertarung sambil memperhatikan Ruan Wei yang berada sekitar 30 meter dari sana. Dalam pandangan mereka terlihat Ruan Wei memiliki tenaga dalam sangat kuat. Mereka takut Ruan Wei mendekat dan mereka tidak akan sanggup mencegahnya. Ruan Wei bisa keluar dan naik ke gunung. Ketika sampai jurus ke-200, lima pendeta melihat Ruan Wei datang sambil menuntun kuda. Mereka merasa cemas dan saling bersiul rendah kemudian pedang dipegang lebih kuat, mereka dengan cepat memutarnya. Begitu lima pendeta berwarna berputar, ilmu pedang lima warna mulai tampak kelihayanya. Gong Sun Lan yang berada dalam formasi jadi merasa pusing karena warna-warni pedang terus berputar-putar di kepalanya. Lima pedang berwarna itu masing-masing mempunyai makna yang berbeda-beda. Ternyata lima pedang dengan lima warna bila bergabung di gerakan akan mengeluarkan warna yang sangat aneh, membuat musuh merasa pusing dan kebingungan. Gong Sun Lan mulai tidak bisa menentukan posisi musuh. Kadang-kadang musuh juga tidak terlihat lima pendeta seperti berubah menjadi berpuluh-puluh orang. Karena itu walaupun irai pedang Gong Sun Lan hebat sudah pasti dia bukan lawan mereka 200 jurus berlalu, Gong Sun Lan sudah berada dalam bahaya. Jika pendeta lima warna ingin membunuh Gong Sun Lan, itu akan sangat mudah dilakukan. Lima pendeta terus memusatkan pikiran menyerang Gong Sun Lan mereka lupa memperhatikan Ruan Wei yang berada di pinggir. Tiba-tiba terdengar suara koda berlari, suara ini membuat lima pendeta berwarna terkejut, sehingga ilmu pedang mereka sedikit melambat, Ruan Wei datang dengan menunggang baik timah seperti angin topan. Se ilang jiannya menyerang, lima pendeta berwarna merasa angin pedang sangat kuat menerjang. Karena mereka adalah pesilat pedang maka mereka tahu serangan ini adalah serangan yang berbahaya. Jika terkena sabutan pedang ini, pergelangan mereka akan tertebas hingga putus. Karena terkejut, lima pedang bersama-sama diangkat untuk menahan. Segera terdengar suara Teng. Teng, beberapa kali terdengar. Mereka merasa tangan mereka kaku dan pedang yang mereka pegang hampir terlepas. Baikimah dengan cepat berlari. Ruan Wei yang berada di atas kuda dengan cepat menarik tangan Gong Sun Lan. Begitu lima pendeta berwarna tahu pedang mereka rusak, mereka terpaku dan sedih melihatnya. Sedangkan Baikimah sudah berlari 30 meter lebih dari sana. Lima pendeta itu sudah dipesan oleh guru mereka tidak boleh meninggalkan tempat. Maka mereka tidak berani mengejar Ruan Wei dan Gong Sun Lan. Mereka hanya melihat tangan kiri Ruan Wei memegang pedang. Tangan kanan memegang Gong Sun Lan pedang di bawah pantulan sinar matahari mengeluarkan cahaya berkilau. Lima pendeta itu bersamaan berteriak. The Ilong Jian Baikimah benar-benar kuda luar biasa. Walaupun berlari di jalan gunung yang sempit dia tetap bisa berlari seperti terbang dan tidak merasa takut sedikitpun. Hanya sebentar mereka berada di pundakkan Long San. Ruan Wei mendudukan Gong Sun Lan. Gong Sun Lan tertawa manis mewakili tanda rasa terima kasih dan cintanya yang dalam. Ruan Wei tidak tahu arah, dia membiarkan Gong Sun Lan membawa kuda. Puncakan Long San sangat luas dan seperti tidak ada puncaknya. Di puncak gunung pemandangan sangat indah. Di mana-mana terlihat danau. Batima lalu masuk ke sebuah hutan. Hutan ini luas dan padat, sinar matahari pun sulit masuk, setelah berlari kira kita 10 menit. Mereka semakin masuk ke dalam hutan. Di dalam sulit membedakan mana barat, timur, selatan, atau utara. Setelah berjalan sekitar 15 menit, mereka hanya melihat pohon yang tumbuh di pinggir danau. Di danau banyak pohon yang tumbuh tapi tidak terlihat ada jalanan. Gong Sun Lan menyuruh Ruan Wei turun dari kuda dan membiarkan kudanya mencari makan sendiri. Sambil mengelus-elus Baitima, Ruan Wei berpesan, Baitima, Baitima, jangan kemana-mana, tunggulah aku kembali. Baitima seperti mengerti apa yang diucapkan oleh Ruan Wei. Leher panjangnya terus mendorong Ruan Wei, seperti berkata, Tuan, aku sudah mengerti Gong Sun Lan membawa Ruan Wei berjalan di pinggir air, Ternyata di dalam air terendam kayu-kayu. Orang yang tidak tahu mengira mereka bisa mengambang di air dan berjalan di atasnya. Karena kayunya terpaku berbelok-belok, Orang yang tidak bisa ilmu silat jika ingin lewat di sana harus berhati-hati sekali, Baru bisa berjalan di atas kayu-kayu itu. Tapi bagi Ruan Wei dan Gong Sun Lan berdua, Mereka seperti berjalan di atas permukaan tanah yang datar saja. Tidak lama kemudian mereka tiba di daratan. Semakin berjalan semakin tinggi berarti mereka sedang memanjat gunung yang terjal. Semakin lama matahari bersinar semakin terang, mereka keluar dari hutan. Tapi begitu keluar dari hutan mereka baru tahu ternyata mereka baru sampai di lapang yang berada di tengah-tengah hutan. Lapangan itu sangat luas, ada danau kecil, ada bunga, rumput, pohon, dan bangunan. Gong Sun Lan dengan cepat berlari ke tempat tinggal ayahnya. Setelah diperiksa, tidak terlihat ada feilongjian ke. Ruan Wei terus mengikuti Gong Sun Lan sambil berjalan. Dia terkejut melihat tempat yang berada di tengah-tengah hutan ini, dalam hati dia terus memuji. Dia melihat ada sebuah rumah kayu. Ruan Wei sangat iri dengan cuan rumah yang begitu pandai menikmati hidup, tapi Gong Sun Lan tidak menemukan ayahnya. Dengan cemas dia berkata, kita ke sana mencari ayah sesudah melewati beberapa baris pohon, bisa terlihat di depan sana ada sebuah tempat yang agak tinggi. Tempat itu seperti sebuah panggung, di sisinya ada sebuah pondok. Di dalam pondok duduk empat orang pak tua. Dua orang pak tua adalah pendeta berambut putih, yang satu adalah pengemis setengah baya berpakaian compang camping. Yang satu lagi adalah seorang pak tua, wajahnya sangat mirip dengan Gong Sun Lan sekali melihat pasti bisa tahu, dia tentu ayah Gong Sun Lan. Begitu melihat ayahnya, Gong Sun Lan tadinya ingin memanggil, tapi ketika melihat ayahnya menggelengkan kepala. Gong Sun Lan tahu bahwa ayahnya tidak ingin dia mengganggunya. Maka Gong Sun Lan menarik Ruan Wei duduk di padang rumput dekat gunung. Tiba-tiba dari atas ada orang yang bicara. Seorang pendeta berambut putih yang duduk lebih tinggi dari mereka bertiga, dengan suara berat bertanya titik dua. Tuan Gong Sun, hutang darah 21 tahun yang lalu, bagaimana care perhitungannya ketua wudang jauh-jauh datang kemari? Aku Gong Sun Kiung Jan tentu akan menjadi tuan rumah yang baik. Silakan minum tehnya dulu, mengenai dendam, kita bicarakan nanti, bagaimana seorang pendeta tua dengan wajah merah membentak. Pak tua Gong Sun, kakak seperguruanku sudah meninggal 21 tahun yang lalu, kami tidak ada waktu bersenang-senang denganmu. Yuan Zha ingin segera mencabut nyawamu, membalaskan dendam kakak seperguruanku. Dan Kiung Jan tertawa, aku pernah mendengar di wudang, generasi Yuan yang memiliki sifat paling berangasan adalah Yuan Zha. Mendengar lebih baik daripada bertemu, hari ini aku melihat sendiri ternyata kata-kata orang tidak salah, apakah kau menertawakan aku? Tidak tahu aturan, hu kata Yuan Zha. Imarah Kiung Jan tidak berani kalau aku tidak tahu aturan pun tidak apa-apa, sebab aku lebih baik dibandingkan orang yang telah mencuri pedang. Kemudian membunuh wajah Gong Sun Kiung Jan berubah. Chuan berkata ini pada siapa? Tiba-tiba Yuan Zha berdiri, orang yang aku katakan adalah kasih kap. Yuan Zha tampak sangat tidak sabaran, sepertinya dia siap bertarung. Ketua wudang segera berdiri, tingginya lebih satu kepala dibandingkan Yuan Zha. Dia menahan Yuan Zha dan menyuruhnya duduk kembali, dengan sabar dia berkata, Adik seperguruan, duduklah kembali Yuan Zha tidak berani membantah kata-kata ketuanya, sambil menahan emosinya dia duduk kembali. Ketua wudang berjalan ke arah pengemis setengah bayar, dia memberi hormat. Pengemis itu berdiri dengan tergesa-gesa. Karena Gong Sun Lan tidak kenal dengan pengemis itu, maka dia merasa aneh mengapa ketua wudang bisa begitu hormat kepadanya. Terdengar ketua wudang berkata, Titik dua hari ini kami telah merepotkan ketua Gaibang untuk meluruskan siapa yang salah dan siapa yang benar, pendeta Yuan Zha silakan duduk dulu, kata pengemis setengah bayar itu. Kemudian pengemis setengah bayar itu memberi hormat kepada Gong Sun Kyujian. Aku adalah ketua Gaibang angkatan ke-21, namaku adalah Gao So Wupu. Sudah lama aku mendengar nama besar pendekar Gong Sun, hari ini aku bisa bertemu secara langsung benar-benar sangat beruntung. Gong Sun Kyujian segera berdiri dan balas memberi hormat. Ternyata pendekar pembela keadilan bisa mengundang ketua Gaibang menjadi penengah. Kiyujian akan menuruti apa yang dikatakan oleh ketua Gaibang, Gao So Wupu tertawa, So Wupu bisa dipercaya oleh kedua belah pihak, aku merasa berterima kasih karenanya. Aku akan mendengar dengan teliti, aku berharap kedua belah pihak jangan curiga kalau aku akan berbuat tidak enak, Yuan Qing lebih awal bercerita, 21 tahun yang lalu, Chuan Gong Sun beserta nyonya datang ke udang. Mereka melukai ketua udang, yaitu kakak seperguruan Yuan Ming, apakah Chuan mengakuinya Kiyujian tidak sengaja melukai orang, sampai sekarang aku masih menyesali perbuatanku Yuan Zhe mulai marah lagi, kau pasti merasa malu karena kau mencuri kesempatan, ketika di udang sedang tidak ada orang, kalian berdua membunuh kakak tertua kami. Aku kira kalau kau mati pun tetap tidak akan merasa tenang, Yuan Qing melamaikan tangan melarang Yuan Zhe berbicara terus, apakah Chuan tahu setelah kakak tertua terkena tusukan pedangmu, hari kedua karena terluka terlalu parah, akhirnya beliau meninggal teringat masa lalu, dengan penulinangan air Mace Gong Sun Kiyujian mengangguk. Yuan Qing mengangguk, kalau begitu, pembunuh harus mati, apakah ketua Gao menyetujuinya bagaimana penjelasan dari Chuan Gong Sun mengenai hal ini tanya Gao So Wupu. Dengan lengan bajunya, Gong Sun Kiyujian menghapus air matu yang mengalir, lama baru dia bicara, memang seharusnya ketika itu aku tidak membunuh pendeta Yuan Ming, Yuan Zhe tiba-tiba menangis, kau harus menggantinya wakakaku. Pak Tua Gong Sun, jika kau adalah laki-laki sejati, kau harus menebus semua kesalahan ini dengan membunuh dirimu sendiri. Gong Sun Kiyujian tertawa kecut, kalau aku mengganti nyawa pendeta Yuan Ming, siapa yang mengganti nyawa istriku dari kalimat tersebut? Suara Gong Sun Kiyujian terdengar berubah, terdengar dia sangat sedih. Dengan terkejut Yuan Qing bertanya, benarkan Nyonya Gong Sun telah meninggal? Gong Sun Kiyujian menarik nafas panjang, meninggal, sudah meninggal hampir 21 tahun lalu. Aku dengar Nyonya Gong Sun adalah Zui Ming Nuxia, pendekar wanita pengejar nyawa, Rui Jing Hua yang berilmu tinggi. Zui Ming Daonya sangat terkenal di dunia persilatan, apakah sebabnya sehingga dia bisa meninggal? Gong Sun Kiyujian meneteskan air matu dan menjawab, penyebab kematian istriku sama dengan pendeta Yuan Ming. Dia mati karena satu kali tusukan pedang itu, Yuan Zhae dan Yuan Qing terkejut, apakah benar kakak seperguruan juga telah melukai Zui Ming Nuxia dengan sedih. Gong Sun Kiyujian menjawab, kenapa tidak? Apakah aku, Gong Sun Kiyujian adalah orang yang suka membuat perihatan palsu. Dulu jika bukan karena pendeta melukai Rui Jing Hua, Kiyujian mana mungkin berani menyerang Yuan Ming dengan pedang Yuan Qing tidak terima, demi membela keadilan, maka kakak seperguruan berbuat seperti itu. Karena kecerobohannya, maka dia telah melukai Zui Ming Nuxia. Ini bukan salah kakak seperguruan karena mengenang kematian istrinya, Gong Sun Kiyujian merasa sedih dan marah besar, kenapa bukan salah dia? Selama 21 tahun ini Gong Sun Kiyujian tidak mencari wudang untuk membalas dendam, kalian seharusnya bersyukur. Tidak disangka, hari ini kalian malah datang sendiri mencari Kiyuan Qing agak tenang dan bertanya, mengapa Tuan Gong Sun Kiyujian tidak datang saja ke wudang Yuan Zhae berteriak, jika kau ke wudang dengan terang-terangan, kakak seperguruanku mana mungkin akan melukai Zui Ming Nuxia. Gong Sun Kiyujian menjawab dengan sedih, kalau begitu apakah istriku pantas mati? Yuan Zhae tertawa dingin, pendekar yang begitu terkenal tapi mempunyai niat tidak baik. Kata-kata ini membuat Gong Sun Kiyujian marah, tiba-tiba dia berdiri, Yuan Zhae juga tidak mau kalah, dia ikut berdiri. Mereka saling berhadapan seperti siap bertarung. Tiba-tiba Gao So Wupu memerintahkan mereka untuk duduk kembali. Melihat seng penengah mengeluarkan perintah, mereka dengan patuh duduk kembali. Dengan serius Gao So Wupu berkata, apakah pendekar Gong Sun bisa menceritakan kejadian 21 tahun yang lalu dengan jelas agar aku bisa mengerti, Gong Sun Kiyujian mengangguk, sambil menarik nafas dia berkata, 21 tahun yang lalu, aku memang mempunyai niat tidak baik, aku datang ke udang waktu malam hari. Ternyata kau mengakuinya juga. Yuan Zhae tertawa sinis apakah tanganmu sudah gatal dan harus dengan bertarung, baru bisa diam. Kata Gong Sun Kiyujian Yuan King memerintahkan adik seperguruannya. Jangan mencela dan mendengarkan cerita Gong Sun Kiyujian, masalah dulu, kita tidak ada di sana, siapa yang benar dan siapa yang salah, biar ketua Gao yang memutuskannya, kata-kata ini menunjukkan sikap seorang pendekar terkenal. Gao So Wupu diang diam memuji. Yuan Zhae tidak takut apapun tapi dia tetap tunduk pada perintah ketuanya, maka dia diam tidak bicara lagi. Gong Sun Kiyujian melanjutkan lagi, Kiyujian seumur hidup menyukai pedang seperti nyawanya sendiri. Semua pedang terkenal sudah kulihat. Ketika itu aku mendengar di udang ada satu set lima pedang berwarna dan ditemukan di sebuah pedang induk. Aku tidak tertarik pada lima pedang berwarna itu tapi tertarik pada pedang induk itu. Aku ingin melihat hanya sekedar untuk memenuhi kegemaranku yang menyukai pedang, tapi aku mendengar kata-kata orang luar bahwa wudang pai selalu menolak orang yang ingin melihat lima pedang berwarna ini. Maka diang diam Kiyujian berpikir jika lima pedang berwarna itu dilarang untuk dipertontonkan, apalagi pedang induknya. 21 tahun yang lalu, di suatu pagi, aku dan istriku meminta izin kepada ketua wudang hanya ingin melihat pedang induk tapi permintaan kami ditolak oleh wudang pai. Karena satu set pedang itu bukan benda sakti tulun-temurun dari wudang. Mereka hanya secara tidak sengaja mendapatkannya. Mengapa tidak mengizinkan orang lain melihatnya Yuan King menarik nafas panjang, di lima pedang berwarna itu terdapat ukiran lima jurus pedang. Karena kakak ketua takut diketahui orang dunia persilatan yang serakah, maka satu set pedang itu tidak diizinkan untuk diperlihatkan kepada umum. Karena itu kakak seperguruan telah mendapatkan banyak musuh Yuan ZHI ikut bicara, harus diketahui, satu set pedang itu bukan secara sengaja kami dapatkan 200 tahun yang lalu, pedang itu telah menjadi benda sakti wudang, hanya saja tetua-tetua kami terdahulu telah menguburnya 22 tahun yang lalu baru secara tidak sengaja ditemukan, sesudah Yuan King dan Yuan ZHI habis bicara, Gongsun Kyujian meneruskan ceritanya, aku salah karena seumur hidup terlalu menyukai pedang. Waktu itu setiap hari aku merasa hidupku tidak tenang, istriku melihat aku begitu tersiksa, maka dia memberi ide untuk mencuri dan menikmati pedang itu selama 3 hari pukul 3 malam baru dikembalikan lagi kepada wudang pai, aku pikir memang wudang pai terlalu sekali, hanya dengan care seperti ini baru bisa melihat pedang itu. Aku menyetujui ide istriku. Malam itu juga kami naik ke gunung wudang. Tapi karena kegemaranku ini malah membuat istriku mati. Selama 20 tahun ini setiap hari aku selalu menyesali perbuatanku, malam itu di wudang san penjagaan sangat ketat tapi kami berdua dengan mudah masuk ke tempat penyimpanan pedang. Tempat itu sangat luas maka kami berdua berpejar harus, sama dengan sama dengan sama dengan halaman 1144-1145 hilang karena salah catat sama dengan sama dengan sama dengan, baru sekarang dia mengetahui penyebab kematian ibunya. Sesudah puas menangis, Gongsun Kyujian bercerita lagi, setelah itu aku pun tahu, pada hari kedua pendeta Yuan Ming juga meninggal. Dalam kesedihan aku membawa putriku pergi jauh dan tiba di sini. Selama 20 tahun ini aku tidak pernah menginjak Zhong Yuan lagi, hari ini ketua wudang sendiri yang datang kemari dan mengungkit masa lalu, siapa yang salah dan siapa yang benar, aku serahkan sepenuhnya kepada ketua Gao Yuan Qing mengucapkan kata-kata suci dan berkata, saat itu kakak seperguruan belum sempat mengatakan apa yang terjadi, dan dia sudah menghembuskan nafas terakhir. Wudang Pai sudah lama mencari tahu ternyata Chong Gongsun berada di sini. Demi menuruti perintah ketua terdahulu, jika sudah 20 tahun menjabat sebagai ketua, dia harus mundur, maka aku membawa adik seperguruan kemari. Wudang Pai bukan perkumpulan yang tidak tahu aturan, maka kami akan menuruti apa yang dikatakan oleh ketua Gao Hal yang terjadi 21 tahun lalu, kedua belah pihak sama-sama tidak tahu lawan tidak melawan, dendam ini sudah membuat dua orang mati. Sekarang 21 tahun telah berlalu, menurutku lebih baik kalian berdamai untuk menghilangkan dendam masing-masing, Gongsun Kyujian menarik nafas, memang hal ini sudah berlalu 21 tahun, jika ketua Wudang setuju, aku juga setuju, Yuan King berpikir, kakak tertua pasti lupa pada serangannya, dia pasti menyesal, maka dia lupa menahan serangan pedang dari Gongsun Kyujian. Roh kakak tertua pasti tidak ingin kita membalas dendam dan mencari keributan terus. Maka hal ini biarlah berlalu. Aku terima apa yang ditentukan oleh ketua Gao, Gao Sou putertawa sambil menesehati, permusuhanan ini jangan diperpanjang lagi. Aku sangat beruntung bisa menjadi penengah bagi kedua belah pihak, benar-benar membuatku senang dan berterima kasih karenanya. Kita bersulang dengan tiga cangkir teh, jika ketua Gao ingin minum arak, Kyujian mempunyai arak bagus yang sudah 10 tahun lebih terkubur di bawah tanah. Aku akan memesan pelayan untuk membawanya kemari. Aku memang suka arak, seperti pendekar Gongsun menyukai pedang. Ada arak bagus Gao Sou pu ingin mencobanya. Bagaimana, apakah pendekar Yuan King? Apa tertarik Yuan King tertawa? Aku sudah 10 tahun tidak minum arak. Jika ketua Gao tertarik, lebih baik tinggal beberapa hari lagi di sini. Aku dan adik seperguruan akan pamit. Tiba-tiba Yuan Zhe berkata, permusuhan kita sudah selesai, apakah pedang induk itu bisa dikembalikan kepada kami? Pedang apa Gongsun Kyujian mengerutkan alis. Yuan Zhe tertawa dingin, pedang sakti Fei Longjian yang sudah tuang ambil dari wudang. Pedang itu yang telah membuatmu terkenal, apakah kau sudah lupa Yuan King mengeluh? Pedang induk yang diambil oleh Zui Ming Nihiksia bukan benda yang tidak sengaja kami dapatkan 200 tahun yang lalu. Pedang itu adalah simbol dari ketua wudang. Maka kami berharap pendekar Gongsun bisa mengembalikannya kepada kami. Dengan nada tidak suka Gongsun Kyujian berkata, demi pedang itu, istriku sampai meninggal. Melihat pedang ini seperti melihat istriku sendiri, tidak ada alasan pedangku milik wudang. Jika pedang itu bukan milik wudang, apakah milikmu? Kau menjadi terkenal di dunia persilatan karena pedang itu, Apakah kau ingin turun gunung untuk menjadi terkenal sekali lagi? Kata Yuan Zui Marah Gongsun Kyujian berusaha menahan kemarahan. Kyujian sudah 20 tahun tidak menggunakan pedang dan sudah melupakan dua kata yang jian, pengguna pedang. Fei Longjian memang bukan milik Kyujian dan sama sekali tidak pantas memilikinya. Kalau begitu kami harap kau mau mengembalikan kepada wudang, kami akan sangat berterima kasih, kata Yuan King dengan pelan. Dengan tegas Gongsun Kyujian berkata, pedang itu bukan milik wudang Yuan Zui berdiri dan marah, apakah Fei Longjian adalah barang yang jatuh dari langit ketua Gaibang melihat dendam lama sudah selesai, tidak disangka sekarang mereka mulai ribut lagi. Dengan sedih dia berkata, aku sangat berterima kasih telah dipercayai oleh ketua wudang diajak ke Tibet, aku harap kedua belah pihak bisa berdamai. Jika ada hal yang belum diselesaikan, harap pendeta Yuan Zui bisa duduk dan merundingkannya lagi, dengan marah Yuan Zui duduk kembali. Dengan tenang Gongsun Kyujian berkata lagi, ketika istriku meninggal 20 tahun yang lalu, Kyujian sudah bersumpah tidak akan menggunakan pedang lagi. Hal ini ku lakukan untuk menghibur roh istriku. Fei Longjian adalah benda yang ditukar dengan nyawa istriku maka pedang ini milik istriku dengan cemas Yuan Zui bertanya, apa yang kau lakukan dengan pedang itu karena suatu hal Fei Longjian hilang 200 tahun, sekarang Sudali ditemukan, benda ini adalah simbol dari ketua wudang, tidak boleh sampai hilang lagi. Aku mohon demi kebenaran dunia persilatan kembalikanlah pedang itu kepada kami, dalam hati Gongsun Kyujian kagum kepada Yuan Qing yang tegas dan tenang, maka dengan sikap serba salah dia berkata, putriku sangat mirip dengan istriku, aku sudah memberikan Fei Longjian kepada putriku, berarti aku sudah menyerahkan pedang itu kepada istriku. Fei Longjian bukan milikku lagi, aku tidak berhak mengambil keputusan, apakah kau bisa menasehati putrimu bahwa Fei Longjian harus dikembalikan kepada wudang tangnya Yuan Qing. Gongsun Kyujian menggelengkan kepala, Fei Longjian sekarang menjadi barang yang paling disukai putriku, jika tidak ada hal penting lainnya, putriku tidak akan mau melepaskannya. Kenapa kau tahu dia tidak akan melepaskannya? Apakah kau sendiri yang tidak mau melepaskannya Yuan Zhai berkata dengan dingin. Gongsun Kyujian jadi membenci Yuan Zhai maka dia mulai marah, melihat sifat sombong pendeta Yuan Zhai, sekalipun Fei Longjian ada di tangan Kyujian, aku tidak akan mengembalikannya kepadamu Yuan Zhai marah, dengan care apa kau baru mau mengembalikan pedang itu kepada kami. Gongsun Kyujian tertawa dingin, pendeta boleh melakukannya dengan care apapun maksudmu. Jika aku menang, pedang itu akan dikembalikan kepada wudang teriak Yuan Zhai. Gongsun Kyujian hanya tertawa dingin tapi tidak menjawab. Sepertinya dia tidak begitu setuju. Ketika aku kemari, aku tahu kau pasti tidak mempunyai niat untuk mengembalikan pedang kami. Dulu kau merebut Fei Longjian dengan menggunakan tenaga dua orang. Hari ini aku dan kakak seperguruanku juga dengan dua tenaga akan merebut kembali Fei Longjian. Gongsun Kyujian tidak percaya wudang akan menggunakan care dua orang melawan satu orang. Care ini jika diketahui oleh dunia persilatan akan menjadi bahan tertawaan. Maka dia bertanya kepada Yuan Zhai Yang, apakah kata-katanya tadi benar Yuan Qing tahu ilmu silat Gongsun Kyujian sangat tinggi tapi Fei Longjian harus dikembalikan kepada wudang. Maka dengan dia terpaksa mengangguk. Apakah ketua Gao setuju dua lawan satu tanya Yuan Zhai dengan dingin. Dulu pendekar Gongsun mengambil pedang dengan menggunakan dua orang, sekarang wudang akan merebut kembali dengan tenaga dua orang, aku tidak bisa berkata apa-apa, jelas Gao So Wuppu. Gunung ini ditutup oleh orang-orang wudang yang berjuluk lima pedang berwarna. Sampai serangga pun sulit lewat, apalagi manusia. Maka Pak Tua Gongsun, hari ini kau hanya sendiri menahan serangan kami, dia sangat senang dan mengira tidak ada seorang pun bisa lewat jika ada lima pedang berwarna yang menjaga di bawah. Pelan-pelan Gao So Wuppu berkata, kata-kata pendekta belum tentu benar. Lihat di sana duduk dua orang, siapa yang bisa masuk kemari? Kata Yuan Zhai tidak percaya Gongsun Lan menuntun Ruan Wui, dengan cepat dia mendekat dan berkata, Gongsun Lan yang datang Yuan Zhai benar-benar terkejut, wajahnya memerah. Gongsun Qiujian diam-diam kagum pada pendengaran Gao So Wuppu. Yuan Qing juga kagum karena dia tidak mengetahui dan mendengar ada dua orang yang sedang duduk di sana. Dia pasti putri Pak Tua Gongsun Yuan Zhai masih tidak merasa malu. Gongsun Lan hanya melihat tapi tidak menjawab. Yuan Zhai marah besar, apakah kau mendengar kata-kataku dengan angkuh? Gongsun Lan menjawab, aku tidak bisa menjawab kata-kata dari orang yang tidak sopan kepada ayahku. Jawaban Gongsun Lan membuat Ruan Wui tertarik. Dia tersenyum. Aku harap Nona mengembaikan V.I. Langjian kepada Wu dan kata Yuan Qing. Gongsun Lan tertawa dan berkata kepada Yuan Qing, ini adalah benda peninggalan ibuku, mana boleh dikembalikan kepada Wu dan Yuan Zhai mulai meraung. Apakah sejak tadi kau tidak mendengar percakapan kami? Gongsun Lan tidak melihat Yuan Zhai. Dia malah bertanya kepada Ruan Wui, apakah pendengaranku masih normal? Pendengaran kakak perempuanku selalu baik? Kata Ruan Wui tertawa Gongsun Lan melihat Ruan Wui, seperti tidak suka di depan orang-orang memanggilnya kakak. Karena marah Yuan Zhai berteriak, gadis bau, dengan syarat apa kau baru mau mengembalikan V.I. Langjian kepadaku? Dengan tegas Gongsun Lan menjawab, ibuku menukar nyawanya dengan V.I. Langjian, jika pendeta menginginkan pedangku, tukarlah dengan nyawamu. Gongsun Kiyujian sangat menyayangi putri tunggalnya. Melihat dia memarahi pendeta Yuan Qing, maka dengan sabar dia berkata, anak Lan, jangan tidak sopan Gongsun Lan segera memanggil ayahnya dan berpelukan dengan ayahnya. Dengan manja dia berkata, ayah, mereka benar-benar tidak tahu malu, masa dua orang melawan satu orang Gongsun Kiyujian menepuk-nepuk pundak putrinya dan berkata, anak Lan, turuti apa yang ayah katakan. Kau minggir dulu, ayah sendiri yang akan menyelesaikan masalah ini. Tadinya Yuan Z.H.I. ingin merebut V.I. Langjian dari tangan Gongsun Lan, tapi melihat pedang yang dibawa Gongsun Lan bukan V.I. Langjian. Maka dengan cemas dan marah dia berteriak, gadis bau. Di mana V.I. Longjian bukan urusanmu. Jawab Gongsun Lan. Jika kau tidak menyerahkan V.I. Langjian, jangan salahkan kalau aku tidak sopan dengan tidak senang. Gongsun Kiyujian berkata, kau bertarung dengan Kiyujian, jika kau menang baru boleh meminta V.I. Langjian kepada putriku, jika tidak kau harus segera turun gunung. Baiklah Yuan Z.H.I. mencabut pedang dan berkata kepada Yuan King, kakak, ayo kita sama-sama bertarung melihat keadaan seperti itu, tidak ada care selain merebut dengan kekerasan. Maka dia berkata kepada Gao So Wupu, aku sudah mengecewakan ketua Gao. Dia juga mencabut pedang. Gao So Wupu menarik nafas panjang, dua hari mau bertarung pasti akan ada yang terluka, dua pendekar yang bertarung pasti juga akan ada yang terluka. Dia gagal menjadi penengah, hal ini membuatnya sedih. Yuan King dan Yuan Z.H.I. keluar dari pondok sambil membawa pedang. Mereka berdiri di tengah panggu. Ruan Wui mundur ke sisi panggu. Gongsun Lan menemani ayahnya keluar dari pondok. Sambil menggoyangkan kepalanya, Gao So Wupu ikut keluar. Gongsun Kiyujian berpesan kepada putrinya agar berdiri di sisi. Gongsun Lan percaya pada kemampuan ilmu ayahnya tapi dia dengan tidak suka berjalan ke arah Ruan Wui. Silakan Tuan Gongsun mencabut pedang, kami berdua akan mencoba menerima serangan pedang darimu, kata Yuan King. Sejak tadi Kiyujian sudah mengatakan, aku bersumpah seumur hidupku tidak akan menggunakan pedang lagi, bagaimana aku harus mencabut pedangku jika kau tidak mau menggunakan pedang, bagaimana kita bisa bertarung teriak Yuan Zhe Gongsun Kiyujian tersenyum, jian, pedang, apa, tidak ada pedang seperti ada pedang, ada pedang seperti tidak ada pedang. Dua tangan Kiyujian adalah sepasang pedang, tiba-tiba Ruan Wui dengan suara keras berkata, apa artinya tidak ada pedang seperti ada pedang, ada pedang seperti tidak ada pedang. Gongsun Kiyujian melihat pedang Ruan Wui, kemudian dia tertawa terbahak-bahak, jika tidak ada pemahaman yang mendalam, memegang pedang pun percuma. Jika mempunyai pemahaman yang mendalam, benda apapun bisa dijadikan pedang berarti asalkan ada benda, apapun bisa dijadikan pedang, tanya Ruan Wui. Yuan Zhei tertawa terbahak-bahak, apakah Tuan benar-benar tidak akan menggunakan pedang. Gongsun Kiyujian hanya tersenyum tapi tidak menjawab. Tuan Gongsun menguasai ilmu pedang yang tinggi, aku berharap Tuan bisa sedikit mengurangi kekuatan, kata Yuan Qing. Kemudian dia mulai memasang kuda-kuda. Dengan penuh konsentrasi dia memegang pedang, benar-benar seperti berhadapan dengan musuh kuat. Yuan Zhei menyalahkan kakak seperguruan sebelum bertarung sudah mengeluarkan kata-kata tadi, maka dia segera bergerak dan mulai menyerang. Gongsun Kiyujian sama sekali tidak bergerak tapi telapak kirinya melayang, jarinya membentuk seperti pedang, pelan-pelan dia menetuk pedang Yuan Zhei. Yuan Zhei merasa pedangnya seperti ada tenaga yang menekan. Karena terkejut, dia menetis. Perubahan Yuan Zhei benar-benar sangat cepat tapi tangan Gongsun Kiyujian tidak memegang pedang lebih cepat bergerak. Pak! Sekali lagi telapaknya memukul pedang Yuan Zhei. Tiba-tiba Yuan Zhei menarik pedangnya, lalu menusuk ke dada Gongsun Kiyujian. Gongsun Kiyujian lebih cepat, telapaknya seperti pedang menyerang. Dia menyerang sesudah Yuan Zhei menyerang tapi serangannya malah mencapai duluan, pak! Telapak Gongsun Kiyujian menepuk ujung pedang. Membuat pedang sedikit miring. Serangan Yuan Zhei yang mengarah dada Gongsun Kiyujian jadi tidak mengenai sasaran. Tangan Gongsun Kiyujian lalu turun ke bawah dan menyerang perut Yuan Zhei. Yuan Zhei tahu jika jari-jari Gongsun Kiyujian mengenai perutnya pasti akan seperti pedang menembus perut. Maka telapak dengan cepat menyerang untuk menahan serangan dari Gongsun Kiyujian sambil cepat mundur. Tangan Gongsun Kiyujian memang tidak mengenai perutnya tapi mengenai tengah-tengah telapak tangannya. Yuan Zhei merasa sangat sakit. Begitu dilihat, ternyata telapaknya sudah berlubang seperti tertusuk pedang. Sekarang Yuan Zhei baru tahu apa artinya tidak ada pedang tapi seperti ada pedang, maka dia benar-benar terkejut. Adik seperguruan, bagaimana denganmu? Tanya Yuan Qing. Tidak apa-apa kali ini dia tidak berani bertindak ceroboh lagi, kakinya memasang kuda-kuda dan ilmu pedang-udang yang asli dikeluarkan. Di depan dua persilat terkenal di dunia persilatan Gongsun Kiyujian tidak berani bertindak ceroboh. Tapi kedua matanya tidak melihat musuh malah melihat ke bawah seperti melihat hidung sendiri. Inti ilmu udang adalah dengan dia mengatasi gerak. Melihat keadaan Gongsun Kiyujian, pasti dia tidak akan menyerang dulu. Mereka berdua berpikir, mereka memegang pedang, mengapa takut kepada Gongsun Kiyujian? Karena pikiran mereka sejalan, tiba-tiba dua pedang diangkat dan bersamaan menyerang. Ilmu pedang udang Feilang Jianfa selalu bergerak dengan ringan dan lincah. Apalagi Yuan Qing dan Yuan Zhai mempunyai pengalaman selama puluhan tahun. Kecuali ringan dan lincah, mereka juga bergerak sangat mantap, setiap serangan pedang membawa angin kencang. Dengan ilmu yang tidak menggunakan pedang, Gongsun Kiyujian berusaha tidak mengenai pedang mereka. Kadang-kadang serangan yang keras dari mereka, begitu hampir beradu, dia meminjam tenaga lawan membuat pedang mereka melewati tangannya. Sesudah seratus jurus, ketua Gaibang di Amdia mengagumi ilmu silat Gongsun Kiyujian yang tinggi. Jika terus berjalan begitu, Yuan Qing dan Yuan Zhai tidak akan bisa bertahan. Tiba-tiba di luar datang beberapa pelayan berpakaian putih. Gongsun Lan pelan-pelan berkata, ayah mulai mengeluarkan wibawanya, melihat ada orang, Ruan Wei bertanya, untuk apa mereka datang jangan banyak tanya, lihatlah dengan teliti, jawab Gongsun Lan. Beberapa orang berpakaian putih itu duduk berbaris, dari balik baju dada mereka mengeluarkan alat musik kuno. Mereka tidak melihat tuannya sedang bertarung mereka dengan santai memainkan alat musiknya. Musik lagunya, Lagu Kerajaan Teng, nama lagunya adalah Sang Lin, bercampur dengan musik Kerajaan Rao, namanya Jin Sou. Begitu campuran musik ini diperdengarkan, sikap Gongsun Kiyujian menjadi lues, langkah-langkah kakinya sangat cocok dengan musik yang dimainkan. Ilmu pedang menggunakan tangannya sangat cocok dengan musik Jin Sou, karena itu kaki dan tangannya sejalan mengikuti musik menyerang mereka berdua. Boleh dikatakan dengan Mei Tse Gongsun Kiyujian diperjamkan pun dia bisa mengalahkan Yuan Qing dan Yuan Zhai. Hanya beberapa jurus, ilmu pedang Yuan Qing mulai kacau, apalagi Yuan Zhai. Sekarang mereka berada dalam bahaya. Ruan Ngei yang lupa ingatan, otaknya menjadi kosong sehingga dia bisa dengan cepat menangkap gerakan ilmu pedang tinggi. Dia berteriak, sungguh seperti tidak ada pedang tapi ada pedang.